Kalau misalnya mau makan pentol, ha ini apaan teh? Gede banget. Dengkul. Dengkul apa? Dengkul sapi? Dengkul ayang. Oh, Dengkul ayang. Oh, Dengkul sapi lebih gede lagi ya. Di sini lagi ada ibu-ibu juga. Lagi pada makan, kita langsung tanya aja yuk. Ibu permisi. Puntas. Bakal pentol, buset rasanya. Buset banget. Rasanya mantap banget dah. Hai guys, selamat datang kembali lagi di YouTube channel. Jadi kali ini kita kulinerannya tuh di sekitaran Cikarang. Waktu kemarin terakhir dimana? Oh, di Cikarang lagi ya. Nah, jadi kali ini kita kulinerannya di Cikarang. Tapi kali ini tuh deket banget dari rumah. Ini gue ada di belakang Stadion Goa Mukti yang ada di Cikarang, Jawa BK. Nah, di sini gue tuh dapet info katanya kalau di sini tuh ada yang jual pentol. Tapi pentolnya tuh pentol, pentol buset. Aneh-aneh ya Cikarang. Orang Cikarang nyebutnya pentol buset katanya. Makanya daripada penasaran, kita langsung cobain. Ini katanya pentolnya siap-siap untuk menguras perut ya. Abis ini kita langsung beli susu beruang. Karena katanya pentolnya tuh bener-bener pedes banget. Daripada penasaran, let's go. Kita langsung cobain aja yuk. Ayo. Cikarang nyebutnya tetap kan-sutok 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 kan. Kalau warmerolan, diputusnya microphones iniibt grana-kanker. kita udah nyampe nih di Pental Buset ya ini Pental Buset ya aku dapet info katanya seru nyobain kalau Pental Buset ini bener-bener pedes banget nih ini kakak yang punya ya Kak iya siapa namanya permisi Kak saya Desi kakaknya Desi orang Cikarang juga iya asli sini ini tempatnya dimana sih kalau ini di Bugel Salem sih serta Jaya di belakang Stadion Wibawa Mukti ini pas banget di belakang Stadion Wibawa Mukti kalau jalan ke belakang itu udah kelihatan ya terusannya Pintu Timur Pintu Timur oke nah disini tadi kita tuh baru datang tapi tiba-tiba tadi ada si abangnya tuh lagi nuangin kuahnya gitu dan kuahnya tuh bener-bener merona banget turun sedikit lihat itu merah banget disitu nih kakak boleh disebutin nggak ini untuk pentolnya dalamnya nih aku lihat nih kayaknya ada pentolnya macam-macam nih ya adanya pentolnya apa aja nih ada di dalam dangdang ini ada pentol urat pentol telor pentol dengkul pentol iga pentol mojarela sama pentol cumi sama ada tambahan toppingnya ceker setan berarti kalau untuk pentol satu porsi bisa ada tambahan topiknya ceker satunya harganya berapa tuh kalau ceker satunya Rp2.000 kalau pentol urat mulai Rp10.000 sampai harga Rp25.000 Oh pasti yang paling mahal Rp25.000 ya cumi cumi oh pentolnya pentol cumi iya yang paling macam-macam iya oh pentolnya macam-macam katanya baru tahu ternyata ada pentol macam-macam nih Eki tadi udah lihat ya yang dibawah sini ya udah kena ya jadi pentolnya tuh dari harga Rp25.000 nih kakaknya bukanya dari jam berapa nih dari jam 1 sampai jam jam 9 malam dari jam 1 sampai jam 9 malam harga pentol mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp25.000 nah makanya kita langsung cobain aja kali ya udah soalnya udah ngiler mohon lihat itu yang merah-merah eh bentar-bentar kita tanya dulu ini biasanya sehari habis berapa porsi nih kak atau bisa berapa kilo misal satu hari sehari bisa 7 kilo sehari 7 kilo oh itu kalau misalnya pas weekend kalau weekend 10 kilo apa tuh basonya iya adonan basonya adonan basonya 10 kilo pas weekend jadi kalau misalnya hari biasa 7 kilo ya hari biasa oke nggak usah lama-lama kita langsung aja minta bikin Pak minta bikin satu porsi ya mau yang apa aku mau yang Rp25.000 ya Rp25.000 dapat apa tuh pentol apa yang cumi kalau bestsellernya sih yang Iga yang Iga yang bestsellernya yang Iga ya berarti ya oke aku boleh kakaknya bisa turunin masker biar orang yang nontonnya tahu ini kakaknya dari tadi kakaknya cantik sebenernya cuman dia malu nih pakein masker kakak siapa tadi namanya aku lupa Desi oh Kak Desi Kak Desi aku juga lupas masker deh biar kakaknya jadi nanti kalau aku pentol buset jangan lupa ketemunya sama Kak Desi cantik kak ginanya juga Kak bikinin aku aja deh satu porsi ya Kak yang Rp25.000 eh Rp25.000? Rp25.000 oh Rp25.000 ya oke bikinin dulu let's go kita langsung bikin um namun dan Disini lagi ada ibu-ibu juga Lagi pada makan, kita langsung tanya aja yuk Ibu permisi Puntas Ini ibu habis makan ini ya, pentol buset ya Iya Ibu tau pentol buset dari mana nih Tau dari tetangga-tetangga Anak-anak muda Ada baso pentol buset Rasanya buset banget Baso pentol buset rasanya buset banget Wow banget Rasanya gimana bu Rasanya mantap banget Rasanya mantap, pedes Bukan pedes lagi, sampe nyucur air mata Pedes mulut si Ano Bisa aja Pedes mulut netizen ya bu Maaf nih ibu dengan ibu siapa bu Pertama ibu hajililis Ibu hajililis, kalau ini? Kalau ini ibu imas Ibu imas, satu lagi Ibu eni, aduh cakep banget ya Kalau cakep kayaknya kita nih Masak Ibu, ini kalau biasa makan disini Bisa berapa harus ini bu? Tetap makan satu porsi Jagalah, jagalah Biarpun masih kurangi Pengen buset juga Tahan 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 ya bu, satu mangkok ya bu Jangan hilap Ternyata makannya dua mangkok Tapi dibungkus Tapi Tapi dibungkus ya Makan sebungkus disini Tapi dibungkus dirumah gitu ya Kalau ibu ini makannya Satu porsi cukup gak? Oh dibungkus aja Tapi disini satu porsi? Bang Kirain sama bu Ini juga sama Ibunya juga sama Sama Suka pedas Suka pedas juga ya disini Berarti langganan dong ya disini Banget Banget? Setiap hari berarti datang kesini Dua hari sekali sore Sambil nyantai sambil lewat yang Asik JJS bu Jalan-jalan sore yang wuh Yang wuh gitu ya Aduh Banget Oke ini makannya udah selesai ya berarti Ya Oke makasih banget nih bu Lagi ganggu nih sebentar sama kita Nanti Ibunya Suka banget nih Katanya makannya disini Karena katanya pentol buset Katanya enang banget ya bu Enang banget Ngomong bu Sama orang yang nonton Mungkin boleh cobain gitu Alamatnya dimana gitu bu Ini alamatnya dimana ya Alamatnya dimana ya Belang stadion Hai Pada temen-temen nih Cobain Pentol buset Tempatnya Di belakang stadion Bawamukti Bawamukti Iya Ayo coba Kali-kali mampir kesini deh Ntar ketagihan Dijamin Dijamin Wow Buseet Pokoknya kalo ibu yang udah bilang Pokoknya udah harus percaya ya bu Harus Nih liatin deh Ternyata kita baru tau Kalo di Cikarang Itu ada pentol yang segede-gede gini Liatin Ini liatin pentolnya tuh Tuh Uh Dan kuahnya aja bener-bener merona banget Ini kita permisi sama si tetehnya Mau liat isi-isi dalemnya nih Biar kasih tau Siapa tau temen-temen di Cikarang Kalo misalnya mau makan pentol Hah ini apaan teh Gede banget Dengkul Dengkul apa? Dengkul sapi? Dengkul ayang Oh dengkul ayang Oh dengkul sapi lebih gede lagi ya Ini dengkul ayang liatin Uh Eh ini bagus banget nih Liatin dengkul ayang Dibikin pentol Dibalut gitu sama adonannya gitu Bagus banget Ini merona banget Udah liat kan tadi ke sini deh Liat yang ini dalemnya Liatin Ini lagi pas lagi Dia langsung mendidih airnya tuh Liatin Ini untuk kuahnya aja Heee Cabai semua Terus tadi tuh ditambahin lagi Ini cabainya berapa kilo ini teh? 1 kilo setengah 1 kilo Untuk ukuran air berapa banyak? Itu tadi Ini Hari ini udah abis berapa dangdang? 2 kali nambah Udah 2 kali nambah Ternyata ini kita kesorehan Tadi lebih penuh ya? Iya Oh ini udah 2 kali nambah Liatin nih Untuk kuahnya nih Tuh Heee Ini kuahnya bener-bener merah banget Ini pokoknya Anak-anak Cikaran biasanya suka yang Kayak pedes kan? Basok Pentol Seblak Nah cobain pentol buset ya Pentol buset Pentol buset juga udah gak kalah Buset pedesnya sih Ini pasti pedes banget Liatin Wuh Kita langsung cobain aja yuk Tadi udah dibikinin Dan sekarang kita langsung cobain yuk Gede banget Cuuuut Liatin ini pentol apa Pentol apa pentol ya ini ya Pentolnya segede gini Liatin Ini ada yang pake kayak tusukan sate Terus yang ini kayak pentol ini ya Kayak pake tulang sapi gitu Wah Ini kita belum gak makan loh padahal Tapi udah ngucur Liatin ya Cus langsung Nah ini yang mozarellanya Belum makan tapi udah ngucur Cobain ya Cus Mari makan Hmm Gulur Pentol udah macem-macem ya Sekarang ada mozarellanya tarik lagi ada pencer mozarella jadi di luarnya itu tetap pedas jadi dalamnya gurih karena dia ada mozarella tapi lucu sih pentolnya enak kuahnya ini kuahnya merah banget coba ini wow dia lalu nyetrum gitu baru 2 seruputan keringetnya udah ngucur ini sih kayaknya kalau misalnya orang yang suka pentol jangan gak suka pentol ya kayaknya baso aja disini masuk karena dia kuahnya tuh beneran kayak seger terus berbumbu sama pedes pisan ini pedesan banget dibilangnya pentolo buset ini sih bener-bener pedesnya pedesnya buset banget ini wah ini pentol apa tuh yang namanya pentol iga pentol iga wow gede banget di dalamnya masih ada dagingnya kita coba liatin deh di dalamnya jadi masih ada dagingnya luarnya tuh kayak dibalut gitu ya pake adonan tapi di dalamnya tuh kayak masih ada daging dan disini yang buat pegangnya itu tulang si tulang sapinya makan lagi mantep gila tangan gua udah cacabein dari tadi kepanasan ini ini kita lagi istirahat makan aja tuna dulu sebentar karena tangan gua udah panas banget jadi ini kayak kebas panas karena megang kuah cabai yang tumpah-tumpah di samping kanan kiri dan gua kepedesan bagian yang nenggul makan dari terang sampai gelap panas oh benernya mantep terus juga ini si pentolnya masih panas ya karena baru dikeluarin tuh dari dangdang masih berasep kita makan santai dulu karena udah ajan maghrib jangan lupa kalo yang mau makanan pedes-pedes kayak pentol buset ini langsung dateng aja ke stadion Bumukti ini pentol busetnya ada di belakang stadion Bumukti ya jangan lupa juga gua dari tadi pake kaos kaos eki jadi ini kalo kaos oversize jadi kalo buat kalian yang mau pesen kaos kayak oversize yang gua pake tadi itu yang dari opening tadi sampe makan oke langsung aja nomor teleponnya ada disini dan juga instagramnya juga ada disini ya teteh kita makannya udah selesai nih aku membayar tadi tuh kita abis maksudnya berapa ya muzarellanya aja tadi 2 terus sama apalagi tadi dengkul ayam terus apalagi tadi tuh dengkul ayam rusuk pentol rusuk terus sama pangsit sama ceker nah berapa tuh sama minimum deh totalnya berapa tuh cek 15 x 3 45 45 sama 20 jadi 65 jadi 65 pangsitnya biarin aja pangsitnya biarin oh pangsitnya biarin aja kok kenapa pangsitnya gak boleh bayar kirain pentolnya aku gak berjanda berapa tuh jadinya 65 ribu 65 ribu tadi sama air minum terus sama satu mangkuk lagi kita makan yang satu mangkuk lagi tadi teh yang apa yang disana tadi apa tadi apa sih tadi kamu makan apa sih dengkul dengkul jadi 65 sama 15 80 ya 65 65 sama eh 65 sama 15 bener ya 80 ya iya bener ayo itu 80 ini teteh kebayar 80 ribu yang mozarella tadi berapa harganya 15 mozarella tadi yang kita tarik mulur 15 ribu terus tadi yang dengkul 15 ribu terus lagi satu lagi rusuk 20 ribu nah jadi kalau misalnya itu udah udah dapet ini ya pentol yang kecil-kecilnya juga udah oh udah dapet pentol yang kecil-kecil berapa tuh pentol yang kecil dapetnya 4 dapetnya 4 1 porsi dapetnya 4 ya iya 1 porsi udah dapet pangsit sama yang kecil oh oke berarti 1 porsi udah dapet contoh kayak misalnya dengkul dapet yang kecilnya 4 udah dapet segala macem-macem itu bumbu-bumbunya katanya bumbu rancikan rahasia tetehnya kayak tetehnya makasih banget loh udah pentolnya mantep banget jadi buat orang Cikarang kalau misalnya mau nyobain pentol yang bener-bener pedas ini katanya kesukaan makanan anak-anak muda Cikarang nih ya iya karena aku juga direkomendasiin pas banget katanya ada pentol di Cikarang di belakang di bawah mukti makanya kalau yang suka pedas boleh banget nih mampir ke pentol apa aja teteh pentol buset pentol buset bumbu setan oh itu buset itu bumbu setan iya kirain itu buset pedas banget buset itu bumbu setan berarti pentol bumbu setan alias pentol buset oke terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share teteh makasih pamit pulang ya teteh see ya